Menyikapi kebutuhan es nelayan yang terus bertambah, khususnya nelayan di kejamatan Nipah Panjang. Pemerintah pusat berjanji akan memberi bantuan mesin pembuat es instan untuk membantu memenuhi kebutuhan es nelayan di kejamatan Nipah Panjang. Dikatakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ibnu Hayat, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan mesin pembuat es secara instan, yakni dapat memproduksi es dalam waktu 5 menit. Ibnu Hayat mengatakan bantuan mesin akan segera tiba dan akan dikelola di pabrik es pusat pendaratan ikan Nipah Panjang. Ibnu Hayat menegaskan mesin pembuat es instan ini tidak dapat digunakan oleh nelayan yang aktivitas sehari-harinya di laut, karena es yang dihasilkan hanya dapat bertahan selama 8 jam. Sehingga es hasil dari mesin ini hanya dapat digunakan untuk nelayan dengan daya jelajah di bawah 8 jam. Mesin ini dapat menghasilkan 1,5 ton es setiap hari dan dapat menutupi kebutuhan 50 kapal nelayan. Nah, pemerintah pusat sudah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang sudah membantu es pelak satu hari. Tapi itu esnya tidak bisa untuk ke laut, bersibat sini detail. Artinya bahannya bisa berlaku 8 jam. Alat keadaan es, jangka waktu 5 menit sudah menjadi es, tapi kecil-kecil, tipis. Dan itu 1,5 ton. Untuk diketahui, di Kecamatan Nipah Panjang telah ada 3 pabrik pembuatan es nelayan. Hanya saja, produksi yang dihasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan para nelayan. Eko Wijaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!